Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 1 MI Ta'amirul Islam Surakarta Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua sehat ya Semua sudah sholat subuh Sudah mandi Sudah sarapan Wah ternyata semua rajin-rajin ya Sudah sholat subuh, sudah mandi, dan sudah sarapan Berarti pagi ini teman-teman sudah siap untuk mengikuti pembelajaran tema tematik Nah sekarang Pakco minta tolong dulu ya Sebelum kita mulai kita belajar Silahkan siapkan bukunya terlebih dahulu Buku pakai tema 3 Terus kemudian pensil Dan juga penghabus Yuk disiapkan ya Nah baik Teman-teman semua Baiklah sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini Kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama-sama ya Kita awali dengan baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Nah Silahkan bukunya ya disiapkan Kali ini Kita akan masuk ke tema 3 Kegiatanku Subtema 1 Kegiatan pagi hari Pembelajaran 2 Ya Baik langsung saja Kita buka ya Pembelajaran 2 di halaman 12 Silahkan dibuka bukunya halaman 12 Pak Cahaya tunggu Sudah Nah Ayo berlatih Di pembelajaran 2 ini teman-teman Nanti kita akan banyak belajar Tentang aktivitas olahraga Olahraga menggunakan permainan bola Oke Baik ya Kita baca bersama-sama Yang di rumah boleh membaca bersama Pak Cahaya Oke Minggu pagi Beni berolahraga Beni berolahraga Bersama ayah dan ibu Mereka berlari pagi Mengitari taman kota Setelah berlari pagi Beni latihan melempar bola Ayah membantu Beni berlatih melempar bola Latihan melempar bola Menguatkan otot tangan Ya teman-teman kelas 1 Siapa yang pernah bermain bola Ternyata hampir semuanya pernah bermain bola ya Bermain lempar bola Ada Oh ternyata juga banyak yang pernah bermain lempar bola Nah lempar bola yang akan kita gunakan disini Bolanya bukan bola ukuran sepak bola Namun bolanya seperti bola tenis atau bola kasti Nah Sekarang kita buka bukunya halaman berikutnya ya Nah di halaman Masih di halaman 12 Berikut beberapa cara melempar Nah Ini dia cara melempar Perhatikan Cara yang pertama yaitu melempar dengan tangan kanan Coba perhatikan tangan Beni disitu Nah Tangan Beni melempar bola kasti Menggunakan tangan kanan Nah Melempar bola itu bisa menggunakan kedua tangan ya Di gambar ini dijelaskan yang pertama yaitu melempar dengan tangan kanan Kemudian pada gambar berikutnya Melempar dengan tangan kiri Nah Jadi saat melempar bola Kita bisa menggunakan salah satu tangan kita Yaitu Bisa menggunakan tangan kanan Atau menggunakan tangan kiri Nah Teman-teman Boleh mempraktekannya di rumah Boleh bergantian ya Menggunakan tangan kanan atau tangan kiri Baik Kita lanjutkan Yuk silahkan dibuka Halaman 13 Melempar ke berbagai arah Nah Tadi kita sudah belajar Tentang melempar menggunakan tangan yang mana saja Terus kemudian sekarang melempar ke arahnya itu bisa kemana saja Yuk coba perhatikan sini ya Yang pertama Melempar ke bawah Jadi Seperti pada gambar yang pertama Beni melempar menggunakan tangan kanan Terus kemudian bolanya dilempar ke arah bawah Nah Nah Bolanya dilempar ke arah bawah Atau ke Ketanah Seperti itu ya Terus kemudian Melempar itu bisa Ke atas ya Ke arah atas Berarti ke arah langit Bolanya dilempar ke arah langit Ke atas Nah itu Gerakannya Beni Itu melempar bolanya Tangannya dari bawah Kemudian Tangannya itu Di Angkat Dan bolanya dilempar ke atas Nah Itu ya Arah melempar yang kedua Yaitu Arah ke atas Sedangkan yang ketiga Ini Beni Melempar bola ke arah Sam Samping Pak Jawa ulangi sekali lagi Melempar Ke berbagai arah Disini ada tiga ya Yaitu Melempar ke bawah Kemudian melempar ke atas Kemudian melempar ke Samping Nah Bisa teman-teman Silahkan Kalau Besok Bermain bola Melempar bola Teman-teman bisa mempraktekan Gerakan ini ya Melempar dengan tangan kanan Melempar dengan tangan kiri Terus kemudian Melempar ke arah bawah Melempar ke arah Ke arah atas Kemudian Melempar ke arah Samping Teman-teman Boleh mempraktekannya Saat Bermain Lempar Bola Ya Nah Setelah kita Belajar tentang Melempar bola Kita akan lanjutkan Di halaman 14 Nah Ini dia Bermain lempar bola Ini kita Untuk melatih Ketangkasan kita Kita bisa Melempar bola Kesasaran Dengan cara Kita Menyusun Kaleng bekas Kita susun Menjadi bentuk Piramida Seperti yang ada Pada gambar Kemudian Kita lempar Susunan Dari kaleng bekas Tersebut Nah Kalau kita Mengenai Tumpukan Kaleng bekas Tersebut Maka Kita Melemparnya Dengan tepat Sasaran Wah Ini bisa Buat Melatih Ketangkasan Dan Ketepatan Teman-teman Dalam Melempar bola Bisa Juga Dimainkan Dengan Teman-teman Ya Nah Kemudian Yang kedua Yaitu Melempar bola Kedalam keranjang Wah Ini teman-teman Pasti suka sekali Ini Ini seperti Bermain Basket Nah Benar sekali Ini seperti Bermain basket Jadi ada keranjang Kemudian Kita melempar bola Ke arah Keranjang tersebut Nah Ini juga Untuk melatih apa Ketepatan Dan ketangkasan Nah Ini dia Saat olahraga Kita harus tertip Oh ini ada aturannya Ini Berolahraga Harus tertip Ini ya Kita harus Mengikuti Aturan Latihan Kita juga Harus bersikap Santun Saat berlatih Nah Kalau kita Bermain Kalau kita Berolahraga Kita harus Mengikuti Aturan Yang berlaku Tidak boleh Membuat Aturan Sendiri Oke Halaman 15 Ayo berlatih Silahkan dibuka Bukunya halaman 15 Nah Pada Pagi hari Kita masih Segar Dan semangat Pagi hari Waktu yang tepat Untuk belajar Misalnya Belajar Membaca Susunlah Kartu-kartu Huruf berikut Menjadi Kata Cocokkan Dengan Kata-kata Dalam Kotak Berikut Nah Di halaman 15 Perhatikan ya Disitu Ada Kartu-kartu Huruf Namun Belum Tersusun Dengan Urut Belum Bisa Dibaca Menjadi Sebuah Kata Nah Yuk Kita Urutkan Kita tulis Di bawahnya Susunan Huruf Yang benar Kemudian Kita cocokkan Dengan Kata-kata Yang ada Di dalam Kotak Yang sudah Ada kata-katanya Itu Kemudian Yang di dalam Kotak Nanti Kita coret Kalau kita Sudah Menemukan Susunan Huruf Yang benar Oke Teman-teman Nah Sekarang Kita perhatikan Di Kartu Huruf Yang paling Atas Itu ada Huruf A M Y A Kalau Kalau disusun Menjadi Kata Apa Ayo Pencilnya Disiapkan Dulu Pencilnya Iya Benar Sekali Menjadi Kata A Ayam Pintar Terus Sekarang Kita lihat Di kotak Kotak Kata Tadi Apakah Ada Kata Ayam Oh Ternyata Ada Kata Ayam Kita coret Nih Sekarang Kita ke Baris Kedua Ada A D M I N Disusun Jadi Apa Betul Jadi Mandi Nah Sekarang Kata Mandi Kita coret Cret Nah Hibat Kemudian Ini ada Kata D U I T R Jadi Kata Apa Ya Iya Jadi Kata Tidur Sekarang Kata Tidur Dicoret Hibat Terus Kemudian B E T R I T Jadi Kata Apa Ya Kalau Disusun Ya Sudah Menemukan Jawabannya Iya Jawabannya Ini Dia Terbit Sekarang Kata Terbit Kita coret Ya Bisa Teman Teman Nah Sekarang Kita buka Halaman 16 Ini Halaman 16 Sama Kita Melanjutkan Yang Halaman 15 Ini Oke Di Halaman 16 Ini Tugasnya Masih Sama Melanjutkan Yang Halaman 15 Tadi Tadi Kita Sudah Menemukan Kata Apa Saja Ayam Betul Terus Mandi Terus Tidur Terus Terbit Nah Sekarang Kita Lanjutkan Ini A S P A R N A Jadi Apa Ini Apa Iya Jadi Kata Sarapan Nah Sekarang Kata Dalam Kotak Tadi Kita Coret Sarapan Benar Sekarang Bawahnya Ada D O B E R A Dobera Oh Iya Bukan Maksud Dobera Kata Apa Ini Iya Jadi Kata Berdoa Nah Ditulis Ya Berdoa Sekarang Kata Berdoa Kita Caret Kemudian Iya A N U B G N Menjadi Bangun Sekarang Kata Bangun Kita Coret Tinggal Tiga Kata Lagi H S A L E O K Disusun Menjadi Sek Ko Lah Benar Sekali Disusun Menjadi Sek 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 Sekarang Kata Sekolah Kita Coret Kita Cari Nah Sudah Kita Coret Ya Nah Masih tinggal Dua Tinggal Dua Ini A T M A R H I A Jadi Kata Apa Teman Teman Benar Sekali Menjadi Kata Matah 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 Sekali Matah Hari Lanjut Ya Kata Terakhir B B O R K K E K O Jadi Kata Apa Teman Teman Ayo Jadi Kata Apa Benar Sekali Jadi Kata Berkok 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 Itu Suaranya Siapa Suaranya Bebek Oh Bukan Suaranya Ayam Suaranya Ayam Ayam Itu Kalau Pagi Berkok Kita Coret Sekarang Berkok Alhamdulillah Bisa Teman Teman Pastinya Bisa Alhamdulillah Anak Anakku Kelas Satu Alhamdulillah Pagi Hari Ini Kita Sudah Membelajari Pembelajaran Dua Subtema Sa Tuh Nah Tadi Kita sudah Belajar Tentang Apa Saja Tentang Gerakan Melempar Bola Terus Kemudian Tadi Bermain Melempar Bola Dan Juga Menyusun Huruf-huruf Menjadi Kata Yang Ada Hubungannya Dengan Pagi Hari Nah Kemudian Jangan Lupa Ya Tetap Semangat Untuk Belajarnya Terus Kemudian Jaga Kesehatan Kalau Tidak Perlu Untuk Keluar Rumah Tidak Usah Keluar Rumah Cukup Di rumah Saja Atau Mungkin Di sekitar Rumah Saja Tidak Perlu Bermain Jauh Jauh Jangan Lupa Untuk Mematuhi Protokol Kesehatan Memakai Apa Memakai Masker Terus Kemudian Jangan Sampai Ketinggalan Ini Solat Lima Waktu Jangan Sampai Bolong Buku Pantauannya Diisi Terus Kemudian Rajin Mengaji Membaca Asofa Dan Muro Ja'ah Terus Kemudian Berbakti Kepada Ayah Bunda Ayah Bunda Misalkan Minta Tolong Kepada Anak Anak Kelas 1 Anak Kelas 1 Harus Siap Membantu Dan Jangan Lupa Yang Terakhir Rukun Dengan Saudara Dengan Adik Dan Kakak Bermain Bersama Nah Demikianlah Untuk Pembelajaran 2 Sub Tema 1 Tema 3 Pada Hari Ini Semoga Teman Tempat Tetap Selalu Semangat Belajar Di Rumah Oh Iya Untuk Tugas Tolong Didengarkan Jangan Dimatikan Dulu Jangan Terburu Matikan Tugasnya Adalah Teman Teman Mengerjakan Halaman 15 Dan 16 Tadi Setelah Selesai Hasilnya Di Foto Dikirim Ke Wali Kelas Ya Jadi Tadi Hasil Tulisannya Tadi Di Foto Dan Dikirimkan Ke Wali Kelas Baik Marilah Kegiatan Pembelajaran Tematik Pada hari ini Kita tutup Dengan Membaca Hamdallah Bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah M Terima kasih.